Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Peristiwa lahirnya Pancasila Pancasila berasal dari bahasa sanskerta yaitu panca dan sila Panca artinya lima dan sila artinya dasar Jadi Pancasila berarti lima dasar atau lima azas Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit Yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca dan Kitab Suta Soma Karangan Empu Tantular Dalam Kitab Suta Soma, Pancasila berarti berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI Yang pertama berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tiga tokoh bangsa Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar negara yaitu Satu beri kebangsaan Dua beri kemanusiaan Tiga beri ketuhanan Empat beri kerakyatan Dan lima kesejahteraan rakyat Pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima azas yaitu Satu persatuan Dua kekeluargaan Tiga keseimbangan lahir batin Empat musyawarah Dan lima keadilan rakyat Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks Tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia yaitu Satu internasionalisme Dua peri kemanusiaan Tiga mufakat atau demokrasi Empat kesejahteraan sosial Dan lima ketuhanan yang maha esa Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut Diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 Dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Pada tanggal 18 Agustus 1945 Desahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila Tepatnya pada alinnya keempat yang berbunyi sebagai berikut Satu, ketuhanan yang maha esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ayo menulis pada halaman 176 Satu, siapa saja kah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia Yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno Dua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal Uraikan secara singkat Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit Yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca Dan kitab Suta Soma Karangan Empu Tantular Dalam kitab Suta Soma Pancasila berarti Berbatu sendi yang lima Atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Tiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila Apakah artinya Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Yaitu panca dan sila Panca artinya lima Dan sila artinya dasar atau prinsip Empat, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI Yaitu pembentukan dasar negara Lima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI Yaitu berpidato tanpa teks Menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang Yaitu berisi rumusan negaranya yang pertama Internasionalisme Peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Dan ketuhanan yang maha esa Enam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Termuat isi rumusan lima prinsip dasar negara Yang disebut Pancasila Tepatnya di alinia keempat Berdasarkan jawabanmu tersebut Buatlah cerita lahirnya Pancasila Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu Pancasila lahir berkat pemikiran beberapa tokoh nasional Yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno Sedangkan istilah Pancasila sendiri Sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman dulu Tepatnya sejak zaman Majapahit Istilah Pancasila terdapat pada kitab Negara Kertagama Karangan Empu Pak Panca Dan kitab Suta Soma Karangan Empu Tantular Dalam kitab Suta Soma Pancasila berarti berbatu sendi yang lima Atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Pancasila sendiri berasal dari bahasa sanskerta Yaitu panca dan sila Panca artinya lima Dan sila artinya dasar atau prinsip Pancasila ini lahir pada saat pelaksanaan Sidang pertama BPUPKI Yang membahas tentang pembentukan dasar negara Dalam sidang pertama BPUPKI tersebut Salah satu tokoh yaitu Insinyur Soekarno Melakukan pidato tanpa teks Untuk menyampaikan usulan dasar negara Pada hari terakhir sidang Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Disahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Termuat isi rumusan lima prinsip dasar negara Yang disebut Pancasila Tepatnya di alinia keempat Ayo berlatih pada halaman 179 Pahamilah bacaan di atas Tuliskan informasi penting Dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa Kita memiliki dasar yang kuat Sehingga akan bisa menentukan sikap Dan perilaku dalam menghadapi Perubahan-perubahan yang terjadi Dengan demikian kita tidak akan kehilangan Kepribadian sebagai bangsa Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma Untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi Dan perkembangan IPTEC Pancasila merupakan pandangan hidup Yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya Harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia Ayo berdiskusi pada halaman 179 sampai 180 Dengan menggunakan gambar di atas Sebagai bantuan dan informasi lain berbagai sumber Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Satu, apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong yaitu Mempererat persaudaraan Meringankan suatu beban pekerjaan Menumbuhkan sikap tolong-menolong Meningkatkan solidaritas Menumbuhkan sikap ikhlas atau sukarela Dan menumbuhkan sikap kebersamaan dan persatuan Dua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan Melalui kebiasaan gotong royong tersebut Yaitu yang pertama Masyarakat Indonesia yang beragam Dapat bekerja sama dalam keharmonisan Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi Dari masyarakat Indonesia Dua, masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial Dan rasa kebersamaan yang cukup tinggi Tiga, masyarakat Indonesia memiliki sifat kekeluargaan Yang kuat dan merupakan modal dasar persatuan Empat, masyarakat Indonesia memiliki sikap gemar saling menolong Dan lima, masyarakat Indonesia lebih untuk mementingkan kepentingan umum atau bersama Dibandingkan kepentingan pribadi Tiga, nilai-nilai Pancasila apasajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut Yaitu nilai Pancasila ketiga Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika Dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Nilai Pancasila kelima Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong Memberikan pertolongan kepada orang lain Dan suka bekerja keras Empat, berikanlah paling sedikit tiga contoh Yang menunjukkan peran Pancasila Dalam membina keutuhan bangsa Indonesia Yang memiliki keragaman budaya Yaitu satu, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia Agar tetap mempunyai satu tujuan bersama Walau berbeda ragam budaya Dua, sebagai pemersatu bangsa Indonesia Dan tiga, sebagai landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan Berbangsa dan bernegara Ayo mengamati pada halaman 181 Bacalah teks yang berjudul Musyawarah Mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut Satu, apakah menurutmu Sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Ya, kepala desa sudah bertindak benar Dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat Karena kepala desa mempunyai tanggung jawab Terhadap orang banyak Sehingga, setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa Pasti berdampak terhadap semua orang Oleh karena itu, setiap ada permasalahan Wajib dimusyawarahkan bersama-sama dengan warga Di samping itu, kepala desa telah mengamalkan nilai Pancasila Terutama sila keempat Yaitu, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Dua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Tidak setuju Karena Pak Doni dan Pak Badu memaksakan kehendak kepada orang lain Selain itu bertentangan dengan nilai Pancasila Terutama sila keempat Yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Serta di dalam musyawarah diutamakan Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Tiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Setuju Karena sikap Pak Ali bijaksana Dengan melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing warga Yang akan diberi bantuan Serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila Yaitu sila keempat Yang berisi keputusan yang diambil harus dapat Dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan Serta mengutamakan persatuan dan kesatuan Demi kepentingan bersama Juga sesuai dengan nilai sila kelima Yaitu memberi pertolongan kepada orang lain Agar dapat berdiri sendiri Empat, tuliskan paling sedikit dua cara Yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain Yang pertama, mendengarkan secara baik Pendapat orang lain dalam musyawarah Ketika dikemukakan Dua, memberi apresiasi Atau penghargaan terhadap hasil karya Atau usaha orang lain Tiga, menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan Saat berinteraksi dengan orang lain Empat, tidak menjelek-jelekkan karya orang lain Dan lima, tidak memotong pembicaraan orang lain Saat berdiskusi Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!